hai oke Cuy kali ini kita bakalan review aset dari gajah sirkus ini ya dan ini keren banget sih dari gajah sirkus ini menurut kayaknya gajah motnya bakalan paling niat ya cuman nggak tahu lah ya kita bakal lihat aja spoiler dari asetnya gajah sirkus ini yang pertama kita review dulu homescreen nya ya ini nuansanya bagus gitu loh apalagi gua yang suka warna-warna merah ya kan warna merah sama warna yang gelap waduh keren sini terlalu bagus gitu ya kan dan beberapa asetnya adalah yang pertama sama ada furina Wah siapa yang suka dengan furina coy gila ada karakter Genshin loh ada furina coy gila hahaha gua gua nggak expect ada dia loh ya kan yang berikutnya ini ada sebaju mungkin ya ini tak termasuk golongan baju dan yang berikutnya ada baju ya kan baju lagi sih sama waduh ada bentuk rambut rambut sih keren banget ya kan bentuk rambutnya kayak melengkung gitu ya ini juga bentuk rambutnya ngembang ya kan cocok lah buat kalian yang memang suka style yang kayak gini Oke ini aksesoris ya kan aksesoris bentuk lopek waduh ada pedang gila ini pedangnya keren banget ya tuh coraknya apa ya ukirannya gitu loh gila niat banget sih yang bikin sih Oh ada kerah-kerah leher ya ada kerah leher juga ada topi mungkin ya ini termasuk golongan topi mungkin ya Oke ada key Jai Waduh keren banget keli cuy dan yang berikutnya ada telinganya Freddy Fazbear ya mungkin ya ini telinganya Freddy Fazbear ya Hai dan berikutnya ada setelan baju lagi ini Wah keren sih kayak marching band gitu ya sebenarnya masih banyak sih aset-aset dari gajah sirkus ini cuman ya Waduh banyak banget Joy gua nggak kuat reviewnya ya kalau kalian pengen lihat semua aset dari gajah sirkus kalian silakan aja join discordnya gajah di sirkus ya linknya ada di deskripsi Oke dan untuk tanggal rilisnya masih belum tahu ya nanti kalau semisal gua udah tahu tanggal rilisnya gua bakalan kasih tahu ke kalian Oke saya atau maaf pamit dan dulu diri bye bye see you next time